Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada pertemuan kali ini kita akan belajar materi tentang skala pengukuran statistik Nah sebelum kita mengetahui macam-macam skala pengukuran tentunya kita harus mengetahui apa fungsi utama dari penggunaan skala pengukuran terutama dalam penelitian Nah biasanya ketika kita memulai penelitian kita akan merumuskan masalah Nah kalau penelitian ini memanfaatkan skala pengukuran nah biasanya skala pengukuran ini dimanfaatkan untuk mengukur suatu variable yang digunakan dalam rumusan masalah penelitian namun itu bergantung pada tujuan penelitiannya sendiri Nah jika kita membagi skala pengukuran ada 4 skala pengukuran yang dikenal dalam statistik yang pertama adalah skala nominal yang kedua ordinal yang ketiga interval dan yang terakhir adalah skala rasio Nah kita simak masing-masing pengertian skala tersebut dan juga contohnya yang pertama skala nominal skala nominal dapat didefinisikan sebagai ukuran paling sederhana yaitu angka dalam objek yang mempunyai arti sebagai label dan tidak menunjukkan tingkatan atau juga skala nominal disebut sebagai suatu skala yang berfungsi untuk mengelompokkan data tetapi tidak memiliki arti contoh misalnya disini jenis kelamin misalnya pria diberi kode 1 sementara wanita diberi kode 2 atau sebaliknya pria diberi kode 2 wanita diberi kode 1 nah angka 2 bukan berarti lebih baik dari angka 1 atau kode 1 juga belum berarti menunjukkan lebih baik daripada kode 2 ini hanya pengodean saja sehingga untuk menyebutkan pria dalam data kuantitatif bisa diberi kode baik 1 ataupun 2 tergantung jumlah variabelnya nanti berikutnya ada skala ordinal nah skala ordinal itu adalah skala yang memberi arti jadi bedanya dengan nominal kalau nominal itu hanya label kalau ordinal itu dia mengandung arti bisa berupa prioritas peringkat atau ranking nah contohnya misalnya urutkan pilihan anda dengan memberi angka 1 sampai 3 1 berarti dibutuhkan 2 biasa saja 3 tidak dibutuhkan misalnya pada benda kosmetik, aksesoris, buku, artikel dan yang ketiga tiket traveling nah dari sini misalnya anda mana yang menurut anda paling dibutuhkan misalnya bisa saja seseorang itu memberikan angka 1 untuk tiket traveling yang kedua misalnya untuk buku yang ketiga misalnya kosmetik atau aksesoris tapi misalnya bisa saja ada orang lain yang mungkin bagi dia kosmetik itu merupakan urutan atau prioritas yang paling utama sehingga dia bisa saja mengisikan kosmetik sebagai dengan skala ordinal 1 buku misalnya jadi skala ordinal 2 dan tiket traveling skala ordinal 3 nah tentunya setiap orang memiliki prioritas yang berbeda-beda nah skala nominal dan skala ordinal dalam analisis statistik itu biasanya menggunakan statistik non-parametrik yang biasanya uji hipotesis yang dilakukan salah satunya menggunakan korelasi kendal korelasi rank korelasi spermen dan chi square atau chi kuadrat nah berikutnya ini ada contoh lain misalnya skala kecantikan nah misalnya disini ada 4 orang yuni, desi, ika, dan astuti misalnya skala kecantikannya yuni diberikan skala 4 desi diberikan skala 3 ika diberikan skala 2 astuti diberikan skala 1 skala 4 itu merupakan skala yang paling tinggi dan skala 1 itu merupakan skala yang paling rendah nah bisa saja skala ordinal ini diubah menjadi angka lain misalnya seperti yuni diberi skor 10 desi diberi skor 6 ika diberi skor 5 astuti diberi skor 1 jika memang yang digunakannya skala 1 sampai 10 nah skala ordinal ini bisa saja menggunakan skala yang berbeda nah akan tetapi tidak dapat dikatakan bahwa yuni 4 kali lebih cantik daripada astuti disini skala ini hanya meranking saja tidak menunjukkan nilai yang sesungguhnya dari sini tetapi ini menunjukkan perankingan yang diberikan terhadap kecantikan seseorang nah skor yang lebih tinggi hanya menunjukkan skala pengukuran yang lebih tinggi tetapi tidak dapat menunjukkan kelipatan nah selain itu selisih kecantikan antara yuni dan desi bisa jadi tidak sama dengan selisih kecantikan antara desi dan ika nah keduanya memiliki selisih 1 tetapi itu tidak menunjukkan selisih yang sama itulah skala ordinal nah nanti kita simak perbedaannya dengan skala interval dan skala rasio pada tayangan berikutnya nah berikutnya skala interval skala interval itu adalah skala pemberian angka pada klasifikasi atau kategori dari objek yang mempunyai sifat ukuran ordinal ditambah satu sifat lain nah biasanya mengandung jarak atau kita sebut sebagai interval nah skala interval memiliki nilai jarak yang sama jadi kalau tadi skala koordinal itu tidak memiliki jarak yang sama antara satu selisih ke selisih yang lainnya nah berbeda dengan skala interval skala interval itu memiliki jarak antara nilai yang satu dengan yang lainnya jaraknya sama misalnya kepuasan seseorang terhadap pelayanan suatu jasa misalnya kita menggunakan skala interval dari 1 sampai 5 1 sangat tidak puas, 2 tidak puas, 3 biasa, 4 puas, misalnya 5 sangat puas ini selisih antara 1 ke 2 itu sama dengan 2 ke 3, 3 ke 4, dan 4 ke 5 karena menggunakan skala interval nah misalnya kita kembali menggunakan nama yang sama yuni, dc, ika, dan astuti misalnya nilai mata kuliah mereka yuni a, dc, b, ika, c, astuti, d nah skala antara a ke b, b ke c, dan c ke d ini memiliki selisih yang sama nah a skor tertinggi, d skor terendah bisa saja angka a ini dikonversi menjadi skor 4, b menjadi skor 3, c menjadi skor 2, d menjadi skor 1 nah selisih antara nilai a dan b adalah sama dengan selisih antara b ke c seperti yang tadi sudah dikatakan bahwa skala interval ini memiliki jarak yang sama nah tetapi kita tetap tidak boleh mengatakan bahwa yuni 4 kali lebih pintar dibandingkan astuti ini tidak berlaku seperti itu ini hanya menunjukkan nilai dengan jarak yang sama nah meskipun selisihnya sama tetapi selisih disini tidak memiliki nilai 0 mutlak sehingga kita tidak dapat menentukan bahwa yang satu lebih pintar atau lebih tidak pintar dibanding yang lainnya dengan menggunakan skala ini nah yang terakhir ini berbeda yaitu skala rasio kalau skala rasio berbeda dengan interval itu rasio itu memiliki arti perbandingan atau perkalian sehingga nilai antara satu nilai dengan nilai yang lain memiliki skala 0 mutlak nah skala rasio sendiri adalah skala pengukuran yang paling tinggi tiap pengukuran memiliki nilai yang sama atau tadi yang saya katakan adalah memiliki 0 mutlak misalnya berat badan Karina 40 kg berat badan Roni 60 kg nah kita dapat menyatakan bahwa rasio berat Roni itu 3 per 2 kali berat Karina karena tadi memiliki nilai 0 mutlak atau kita bisa menyatakan bahwa nilai 3 per 2 ini memiliki arti atau bisa kita sebutkan berat badan Karina dengan Roni itu 2 berbanding 3 nah misalnya juga yang bisa menggunakan skala rasio itu selain berat badan juga ada tinggi badan nah tabel di atas menggunakan skala rasio kita lihat bahwa Uni mempunyai berat badan 2 kali lipat lebih berat daripada Astuti Astuti hanya 30 kg sementara Uni 60 kg nah disini atau misalnya pada skala tinggi badan Desi mempunyai 14,29% lebih tinggi daripada Astuti nah ini skala rasio jadi berbeda dengan interval skala rasio ini memiliki nilai 0 mutlak nah skala pengukuran interval dan rasio nah biasanya dikenai statistik parametrik kalau tadi kita menggunakan nominal dan ordinal itu skala non parametrik kalau rasio dan interval ini bisa menggunakan skala alat statistik parametrik namun tetap saja nanti akan memperhatikan uji normalitas, uji validitas, reliability, dan sebagainya nah salah satu cara untuk mendapatkan data biasanya adalah dengan menggunakan instrumen pengukuran nah instrumen pengukuran ini adalah alat yang digunakan untuk mengukur suatu variable nah ada macamnya ada apa saja yang pertama kalau kita ingin menggunakan data kualitatif salah satunya menggunakan questionnaire atau questionnaire nah kalau saat ini kita bisa saja memanfaatkan questionnaire daring seperti google formulir dan survey monkey dan sebagainya nah berikutnya ada alat ukur saintifik seperti termometer, meteran, raca, stopwatch, dan lain sebagainya ini biasanya untuk mengukur data kuantitatif tapi bisa saja alat ukur saintifik ini juga dimanfaatkan untuk data-data kualitatif ini bergantung dari tujuan penelitian nah berikutnya questionnaire karena biasanya penelitian dalam bidang bahasa dan sastra itu lebih banyak menggunakan data yang kualitatif nah kita bisa memanfaatkan questionnaire misalnya untuk apa mendapatkan data berupa sikap, pendapat, atau moral seseorang terhadap satu hal tertentu nah skala yang dipakai biasanya nominal, interval, dan ordinal nah dari questionnaire ini nanti kita bisa olah data-data yang terdapat dalam questionnaire bisa kita olah nanti menjadi data nominal misalnya kalau jenis kelamin, interval, misalnya kalau dari sangat puas sampai tidak puas atau ordinal misalnya menentukan pendapat seseorang terhadap prioritas tertentu nah kita bisa menjadikan questionnaire ini sebagai alat untuk mendapatkan data yang tadi sudah kita pelajari nah ada beberapa hal yang penting dalam penyusunan questionnaire nah yang pertama adalah kita harus menggunakan bahasa yang sudah dimengerti sopan, singkat, dan jelas supaya responden merasa nyaman ketika mengisi questionnaire kemudian kita bisa menyusun dengan format yang menarik kalau dengan Google Form itu biasanya sudah ada format-format tertentu yang tinggal kita pilih geser, seret, atau drag and drop tinggal kita pilih dan sesuaikan dengan kebutuhan questionnaire kita tapi kalau misalnya kita membuat questionnaire dalam bentuk cetak tentunya yang harus kita perhatikan adalah format yang menarik karena format dalam questionnaire cetak itu kita benar-benar tentukan sendiri berbeda dengan yang sudah disediakan oleh questionnaire daring seperti Google Form nah jangan juga bersifat tendensius atau menyinggung perasaan responden nah tendensius ini misalnya kita sudah mengarahkan supaya responden menjawab dengan jawaban tertentu sesuai keinginan kita nah jangan sampai questionnaire itu mengarahkan jawaban seperti itu karena nanti validitas dari questionnairenya itu akan berkurang atau misalnya kita menyinggung responden dengan menggunakan kalimat-kalimat yang kurang santun nah itu pun akan membuat questionnaire mungkin saja tidak diisi oleh para responden nah berikutnya buat pengantar bahwa Anda membutuhkan jawaban responden misalnya jika kita membuat questionnaire pastikan seluruh pertanyaan itu dijawab oleh responden kalau misalnya ada pertanyaan yang memang tidak perlu dijawab ya diberi keterangan bahwa pertanyaan ini boleh dijawab boleh tidak tetapi ketika ada pertanyaan yang memang wajib dijawab oleh responden katakan atau buat pengantar saja bahwa Anda memang membutuhkan jawaban tersebut dan responden wajib menjawabnya karena jika responden tidak menjawab pertanyaan yang wajib dijawab questionnaire itu jadi tidak berlaku itu hal-hal yang penting dalam penyusunan questionnaire nanti saya akan membuat panduan berikutnya dalam video yang berbeda bagaimana membuat questionnaire untuk penelitian linguistik dengan menggunakan google formulir berikut presentasi dari saya semoga dapat dipahami dan sampai jumpa di video berikutnya terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh